Oke, fase ketiga, training preparation ya, yaitu MCOC ya, jadi silahkan snippet saja kita seperti biasa, MCOC, nah hal yang menarik, disini kita nanti nggak akan pakai early stopping ya, kenapa kita nggak pakai early stopping? Jadi kita nggak butuh callback sebenarnya gitu, karena gun ini bentuknya kan kompetisi gitu, adversarial ya, ada oposisi gitu, sehingga nanti lossnya itu naik turun gitu, mungkin mula-mula polisinya errornya gede, kalah gitu, generatornya errornya dia berhasil menipu polisi gitu, tapi nanti polisinya makin pinter, dan karena makin pinter maka generatornya kalah gitu ya, Tapi nanti tiba-tiba generatornya belajar lagi mengalahkan si polisi gitu, jadi generatornya makin pinter, dan ini jadinya kayak gini nanti ya, naik turun gitu, oke, sehingga nggak ada yang namanya early stopping disini, ini kita bisa training terus aja gitu ya, sehingga ini sebenarnya kalau teman-teman pernah dengar di game teori ya, ini kompetisi seti ini ada di game teori, dan nanti suatu saat akan seimbang di satu titik, Yang satu titiknya kita nggak tahu, kita sebut sebagai NAS equilibrium gitu, oke, NAS equilibrium ini mencarinya itu sangat susah gitu ya, istilahnya itu adalah NP hard gitu, itulah kenapa kita training gun itu sangat nggak stabil gitu, karena kalau mau mencari dengan teknik yang kita nanti pakai gitu, gun yang original, untuk mencari NAS equilibrium ini, keseimbangannya itu, itu NP hard, Sehingga nanti most likely itu akan gagal gitu, nggak stabil gitu, hanya gara-gara masalah ini ya, kompetisi seperti ini gitu, tapi nggak masalah, kita udah banyak trik untuk mengatasi itu, jadi ini untuk sekarang kita nggak pakai callback dulu ya, kita jadi pakai pure Python, eh, pure Pythorch, kita balik ke awal kita belajar Pythorch gitu, Karena kita juga modelnya ada 2, code-nya jadi ada 2 ya, gitu, in this case, we run namain discriminator to D besar, generator itu G besar, ini adalah discriminator kita, Oh, nggak bisa auto-complete, karena kenapa? Kita belum import ya, from model gun, import, discriminator, sama generator, oke, import, karena bentuknya sekarang udah file ya, dan ini, bagusnya memang seperti ini, karena ini penting untuk nanti kita bisa prediksi ke depannya, itu sedikit ML engineering, Discriminator, inputnya apa? Tidak ada, jadi langsung pindahin aja ke GPU, generator, inputnya apa? Z-dimension, Wira akan pakai config.z-dimension, kita pakai 100 disini ya, 100, jangan lupa pindahin ke GPU, kalau memang kita collab nanti ada GPU ya, Next, kriterion, kriterion ini kita diakhiri dengan sigmoid tadi ya, kita diakhiri dengan sigmoid, berarti kriterionnya adalah binary, binary cross entropy Next, optimizer, optimizer-nya ada dua, optimizer untuk discriminator, sama optimizer untuk generator ya, jadi Wira tandai pakai D underscore, optimizer sama G underscore Nah, sedikit detail juga, dan Wira pernah buktikan, Wira pernah nyoba ya, kalau kita pakai Adam Weighted, Adam Weighted tuh ya, memang secara sense, lebih bagus ya, kalau kita training neural network kita yang biasa gitu Cuman masalahnya, seringkali Wira malah kena trainingnya gak stabil atau gagal Nah, ini Wira kasih sedikit istilah ya, ada istilah itu kayak gini nih Dari awal saja dengan cepat, set, diskriminator menang gitu, jadi generatornya langsung kalah gitu, oke Artinya apa? Generatornya tidak berhasil membuat uang palsu yang mampu menipu diskriminator, sehingga gimana pun caranya, apapun yang generator generate, gak bisa mengalahkan diskriminator gitu Nanti jadinya kalau setelah training kayak gini, kita pakai generatornya, generatornya generate gibberish gitu ya, jelek gitu Karena memang dia gagal berkompetisi sama diskriminator gitu Artinya hati-hati, jangan kita trainingnya itu salah satu terlalu kuat Kalau terlalu kuat, nanti salah satunya menang, ini terjadi istilahnya yang namanya mode collapse Jadi istilah di, ini Wira istilah di matematik kok gak salah istilahnya ya, mode collapse Akibatnya nanti gambar yang di generate oleh generator itu sama semua gitu, oke Gibberish dan gagal gitu Sebaliknya juga berlaku ya, kalau generatornya berhasil mengalahkan diskriminator Artinya maksudnya baru awal-awal saja, diskriminatornya udah gak bisa bedain, mana nih yang uang palsu, mana yang uang asli Artinya gun berhasil menipu diskriminator dengan gibberish Dengan gambar-gambar yang kayak gini, diskriminatornya udah ketipu dan selalu menang gitu Nah itu namanya mode collapse gitu Jadi disini, kalau kita pakai Adam weighted, itu biasanya terjadi mode collapse gitu Jadi kita pakai Adam saja, dan kalau dari papernya, pakailah learning rate yang kecil aja, pokoknya pelan-pelan Jangan terlalu cepat gitu Karena terlalu cepat nanti resiko kena mode collapse gitu ya Jadi banyak detail yang beda disini ya ketika kita nge-training gun gitu Kalau ini berarti parameternya diskriminator, ini parameternya generator gitu ya D.parameters, G.parameters Itu ya, pakailah Adam, dan pakailah learning rate yang lebih kecil Dan Wira pernah tes terlalu kecil, gagal juga gitu Terlalu besar, gagal juga gitu Ini, itulah kenapa gun ini memang agak repotin ya, gak stabilnya Tapi di papernya menggunakan angka ini dan berhasil Dan selama ini Wira nyoba, memang pakai angka itu biasanya berhasil Kita ikutin aja ya, supaya mudah-mudahan kali ini kita berhasil Oke, jadi inilah code untuk MCO Gak ada C-nya berarti ya Kita cuma MCO untuk GAN Silahkan kalau mau copy di kotak Oke, gak ada yang mau ditanyakan Kalau gak ada, kita udah bisa lanjut ke training Gak ada yang mau ditanyakan